Intro Rakan semuanya sekarang sedang ada suatu event yang luar biasa juga dari kota Banda Aceh yaitu Banda Aceh Coffee Festival 2015 Ini merupakan acara tahunan dari pemerintah kota Banda Aceh melalui Binas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Kali ini temanya adalah The Soul of Arabica from Aceh to the World Bagaimana keseruannya? Ikuti saya terus! Intro Nah rakan sekalian ini The Soul of Arabicanya Waduh terasa sekali dari mulai gate awalnya Bisa dilihat dari gambar gate awal yaitu Saring Kopi Aceh Ini juga menandakan bahwa budaya Aceh yang kental sekali dengan budaya minum kopi Seperti yang kita ketahui Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Seribu Satu Warung Kopi Gimana kalau kita kunjungi salah satu warung kopi yang ada di setan budaya kopi Aceh Langsung saja yuk! Intro Nah rakan ini kayaknya ada kopi yang seru juga nih Langsung aja deh kita kunjungi yuk! Intro Assalamualaikum Bang! Assalamualaikum Namanya siapa nih Bang? Ilham Bang Ilham Bang Ilham ini berarti pemilik dari Kovico Arabica Coffee Specialty Ya asik banget nih bisa jumpa nih Nah boleh dong Bang ngobrol-ngobrol soal salah satunya nih produk unggulan dari Kovico Biasanya para penghujung nih suka pesen yang mana nih paling banyak Bang? Hmm Kalau umumnya sih wanita yang banyak mereka suka coklat dan mocha, nofi mocha, mix kopi dan coklat Di sini Arabica asli gitu Bang ya? Ya, Arabica Specialty Arabica Specialty Macem-macemnya nih Karena punya kriteria nih Yang pertama, ketinggian lahan lokasinya mencukupi di atas 1200 meter dari permukaan laut Kemudian penjemuran bijinya nggak langsung dijemur di lantai Hmm Nah itu yang membuat dia jadi beda daripada kopi yang lain Baik Berarti selain dari pengolahannya juga proses dari biji-biji dari kopi Arabica sendiri juga diolah secara khusus begitu ya Bang ya? Kalau penyajiannya yang beda dari Kovico apa nih Bang? Oke, saya buat kopi mocha Wah asik Asik deh bisa ngerasain salah satu produk unggulan dari Kovico nih Yaitu adalah kopi mocha Nah ini rakan, nanti saya ceritain gimana rasanya ya Hahaha Hahaha Tadi saya ada lihat artnya sedikit ya Ada gambar love-nya ya Cinta kepada para pengunjung gitu Bang Yoham ya Keren banget ya, saya coba ya Terasa coklatnya Terasa banget, mocha-nya juga, coklatnya juga Kemudian juga ringan tapi juga menegarkan banget Bang Yoham, thank you, semoga banyak yang berkunjung ya Dan tentunya ini di? Outlet kita ada di Uncia Di depan OIA, Office of International Affairs Samping Magistar Management Uncia Itu outletnya Outletnya ada di situ banyak sekali pengunjungnya Pokoknya Koficho Arabica Specialty Terima kasih Bang Yoham, thank you ya Bang Rakan semua ini kayaknya ada yang berbeda juga nih Dari salah satu stand di Banda Aceh Coffee Festival Seperti yang kita tahu Banda Aceh Coffee Festival ini Juga melibatkan para petani kopi Kemudian juga para masyarakat Nah, salah satunya pengusaha kopi Kita cek pengusaha kopi ya Assalamualaikum Abang Aduh, asik ya ini Sebagai pengunjung, ini pengunjung Inong Ini barista dari Tanah Bata ya Nah, namanya siapa Bang? Bang Paras Bang Paras Bang Paras, ini saya denger-denger ada yang spesial dari Tanah Bata Yaitu ada V60 Orang-orang kan kadang-kadang suka yang lebih tipis gitu Lebih rasanya Jadi di sini kita menyediakan V60 sebagai ciri khas dari Tanah Bata Tolong dibuat dari Sulawesi, terus V60 Oke, oke Bang Paras Cik banget ya Namanya prosesnya apa tadi Bang? Kuring Kuring ya? Nah, di sela-sela kuring itu ada namanya blooming Kita menunggu ekstrak dari kopi Biar menghasilkan rasa yang luar cita rasa Nah, ini bagaimana ini Bang? Rita tuangin terus? Tuangin sedikit aja Sedikit-sedikit aja, gini Ini? Iya, cukup Oke, cukup Baiklah Ini? 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 Tidakapa sekali cita rasa kopi yang tadi disebutkan bahwa pahitnya tuh memang lebih terasa begitu ya? Oke 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 Nah, ini salah satu yang biasanya dipesan oleh para pengunjung begitu Bang Paras? Luar biar Tapi kan para pengunjung khususnya di Aceh Ada rasa caramel, vanilla, selamat, almond, tiramisu, apa yang macam-macam nih. Luar biasa. Kalau gak penasaran silahkan langsung ke Tanah Bata. Langsung ke Tanah Bata ya. Thank you Bang Faras. Ini rakan-rakan semuanya. Ini yang jelas, saya sudah coba ini ya. Salah satu keunggulan produk dari Tanah Bata. Ini izinkan saya untuk menikmati kopi ini terlebih dahulu ya. Karena nanti kita kembali lagi, oke. Sudah biasa ya kopi di sini ya? Iya lah Kak. Sudah biasa? Oh iya. Akhirnya nyampe juga thank you Bang. Ini kopi hitam nih. Kalian pada kopi susu nih. Jadi ini kopi hitam special. Biar manis. Ini kan salah satu kopi kop nih ceritanya ya kan. Kopi kop, salah satu kopi dari Aceh yang unik juga dari Aceh Barat, Malabo. Yang cara minumnya dan juga penyajiannya berbeda. Kopi terbalik begitu ya. Kopi tubruk terbalik. Ini ayo coba ini cara minumnya ya. Ini asik banget nih ya. Ini ngomong-ngomong nih sebagai remaja Banda Aceh ini. Wajib mengunjungi salah satu event Banda Aceh. Di kopi festival 2015. Kenapa? Menghargai budaya lokal. Waduh keren banget nih. Kalau agam Aceh ngomong ya. Menghargai budaya lokal. Menghargai budaya lokal. Ini keren banget nih. Kalau dari Inong Aceh gimana nih? Kami ini ya mempromosikan Aceh. Jadi kita kan harus mencoba dulu. Untuk kita promosikan keluar. Waduh asik banget. Kenapa nih pesannya kopi kopi? Karena yang paling unik di sini kopi kopi gitu kan. Waduh. Lain model Arabica biasa. Arabica biasa. Suka kopi apa nih? Arabica atau Robusta? Dua-dua produk Aceh yang harus kita sukai. Waduh. Ini jawaban rakan yang luar biasa. Ini mempromosikan salah satu komoditas Aceh yang cukup besar ya di mata Indonesia. Yaitu kopi. Katanya kopi Robusta atau Arabica Aceh memang luar biasa cita rasanya. Rakan semua nih yang perlu diketahui juga bahwa Banda Aceh Kopi Festival ini tidak hanya menyajikan kopi dan juga bazar saja. Tetapi juga menyajikan panggung hiburan untuk menghibur para masyarakat Aceh pada umumnya. Dan juga untuk masyarakat seluruhnya nih. Terutama Indonesia bahkan ada juga masyarakat internasional yang datang ke sini. Karena juga event ini event internasional begitu ya. Waduh. Ini kalau tahun depan diadain setuju banget gak? Setuju dong. Setuju ya pasti nih. Kalau bisa setahun dua kali. Setahun dua kali ya. Setahun dua kali ya. Setahun dua kali ya karena saking bagusnya gitu ya. Aduh asik. Thank you ya udah bisa ngobrol-ngobrol. Saya pengen nyobain kopi yang lain ini. Kopi kop saya nih. Apa ada yang mau habis ini? Oke saya kesalah dulu ya. Thank you. Thank you. Agam Inong Aceh nih. Thank you. Peradakan sekalian ini salah satu kenikmatan dari komos kopi yang juga pasti berbeda. Dari bandai aja. Kita lihat yuk cara penyajiannya. Halo assalamualaikum bang. Selamat datang. Selamat datang. Baik baik. Bang boleh perkenalkan dulu dong sama rakan-rakan semua nih. Abang namanya siapa? Oke baik. Selamat datang di Stardina The Harvest. Saya Tommy Harvey. Saya ini Taupat sebagai barista. Kemudian ada Harvey. Dan juga ada Adele. Asik nih bang. Kita kan udah ada di The Harvest Coffee ya. Nah kira-kira apa yang spesial? Atau produk umulan apa nih dari The Harvest yang bisa digunakan? Kira-kira-kira sendiri kita menyajikan kopi. Tidak hanya menggunakan mesin. Kita juga menyajikan kopi secara manual. Caru manual. Manual ini kematian kita melibatkan beberapa kopi neger seperti ini. Aero Preless. Ada 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 Gayo dari Bergendal. Bergendal. Ada dari Blanggeling. Dari Manggeling. Jadi silahnya Gayo lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. Nah tapi cita rasanya juga berbeda berarti ya? Jadi berbeda kebun berbeda juga karakter rasa. Yang paling biasanya diminati sama masyarakat Banda Aceh yang mana? Selama ini Banda Aceh masyarakat gemar dengan kopi benar meriah. Kopi benar meriah. Kenapa bang? Apa cita rasanya ada yang berbeda? Banda Meriah itu punya karakter rasa yang silahnya unik ya. Selain aromanya juga lebih semerba. Semerba begitu ya. Ada kopi yang rasanya lebih ke buah-buahan gitu bang? Lebih adik. Nah itu kopi gayo secara umum memang mengeluarkan rasa fruits sih. Masa buah di outer paste-nya. Oke gitu. Bang balik lagi ke Kopi Latte Art. Saya pesen dong bang. Satu. Satu. Salah satu. Asik. Setu. 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 initiallyasi Yunit swaha ekran ke AKP. Tan kun. Meng OC much. isini supヾistä. Saya mau nahi apa-命. Salah. Terima kasih telah menonton Wah ini dia Coffee Latte Art Boleh saya pegang bang Waduh enak sekali dan cantik Sekali ini salah satu penyajian Dari Coffee dengan Artnya ya ini berarti Kalau misalnya saya minum kayaknya saya sayang Ya karena cantik sekali soalnya Tapi tetap saya harus coba Karena kita rasa dari Coffee Dari The Heart Peace Pastinya berbeda gitu ya Saya coba ya Coffee Latte Art ini Hmm dari wangi dan aromanya saya Sudah manis sekali Saya akan coba Wow ini nih Ini biasanya Coffee Latte memang cocok sekali Untuk para pemula Minum kopi atau juga mungkin Yang suka lebih ringan Untuk rasa kopinya Ini karena juga Latte Art ya Saya juga aduh sayang minumnya Tapi cantik sekali dan juga Menggugah di sore hari ini Untuk bersantai Uuuuuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton